Seperti bencana ini kan salah satu kiamat ya. Ini terkait dengan bencana yang diajak. Kan banyak seberitual yang mengatakan terkait dengan bencana. Salah satunya semeru yang meletus. Bahkan ada yang mengatakan, itu awal dari puncaknya guru-guru. Dan akan ada tujuh gunung yang juga meletus. Itu pandangan diajak seperti apa? Kalau soal semeru, ya puncaknya goro-goro bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena itu bahwa dunia ini butuh di-refresh lagi. Ya memang dengan cara meletus dulu beberapa gunung. Kan nanti akhirnya sumber dayanya pun kan dipakai juga sama manusia. Kayak pasirnya gitu kan. Terus beberapa pertanian pun akhirnya subur. Ya itu proses lagi kayak gitu. Ya goro-goronya kalau ini punya goro-goro, ya iya bisa. Bisa jadi iya. Memang harus ada peleburan terlebih dahulu. Baru ada lakaran kehidupan baru. Ya. Ya kayak tanaman yang akhirnya subur kan juga termasuk kehidupan baru lagi. Yang tadinya hangus semua. Ya ada manusia yang akhirnya juga meninggal. Ya itu juga termasuk proses itu. Sokromanggilingan termasuk ini. Kalau nasihat dari diajen agar kita sumber tindah dari bencana bagaimana? Koreksi-koreksi semua apa yang sudah kita lakukan. Terus cintai alam semesta ini. Di saat kalian memanfaatkan dari sumber daya alam yang ada di bumi ini. Ayo di, ini lagi di apa ya, istilahnya kayak dirawat lagi. Umpama kalian ini butuh seperti kayu ataupun tumbuhan yang lain. Ya ditanam lagi gitu. Agar keseimbangan dari jagad ini juga terjalin gitu. Kan keseimbangannya pun juga baik gitu sih. Jadi jangan di, kalau bisa ya jangan di kuras lah. Tidak sekedar mengambil tapi memperbarui juga. Iya. Memang harus seperti itu. Ya itu biar seimbang. Kalau nggak gitu, ya wues. Kalau ada bencana malah yang disalahkan kan alamnya. Nanti bengok-bengok baru ingat gusti kayak gitu. Padahal semua itu ya tangan-tangan manusia sendiri kan yang rusak. Itu sebabnya itu. Iya. Arti intinya kita harus menyambut lagi dengan alamnya. Harus gitu, biar mengerti bahwa alam ini sedang ada pergerakan ataupun alam sedang mengalami apa ya, gonjang-ganjing kayak gitu. Terus juga tangisan alam itu kita akhirnya bisa nangkep gitu kan. Sudah banyak-banyak olah rosok aja lah itu. Dan mengenal jagad kecil dan jagad besar kita. Sudah itu aja. Ini masih terkait dengan saya sangat senang dengan cerita dari jajeng tentang lukur. Seperti yang tadi dibahas jajeng kan seorang kekedirian. Apa sih?